Setelah adanya penetapan pasien positif corona, komplek perkantoran Bupati Tebo menjadi sepi. Bahkan tenaga kontrak yang biasanya bekerja seperti biasa pun terpaksa juga diberlakukan sistem piket. Tidak akan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pelaksana harian Sekdet Tebo Amsiridin mengatakan, meskipun tenaga kontrak ataupun honorer bekerja tidak full selama satu bulan, namun pemerintah kabupaten tetap akan membayarkan hak mereka. Dalam surat edaran yang dikeluarkan pemerintah kabupaten, sistem piket berlaku untuk staff, sedangkan untuk pejabat aparatur sipil negara Eselon 2, 3, dan 4 tetap masuk seperti biasanya. Pengawas, jabatan pengawas satu orang, didamping oleh satu orang staff. Artinya jam kerja tetap dan yang digilir itu untuk masuk itu untuk mengurangi kepadatan di dalam ruangan baik. Kalau berlakunya sampai tanggal 1 kan. Selain itu upaya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo melakukan pengecekan suhu tubuh bagi para seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo yang akan masuk ke komplek perkantoran bupati. PLT Sekretaris Daerah Amsiridin mengakui alat pengecekan suhu tubuh yang disediakan Dinas Kesehatan terbatas, sehingga saat masuk terus jadi antrean pegawai. Sementara itu pengecekan suhu tubuh ini hanya dilaksanakan selama 2 hari. Intizam, TVI Jampi melaporkan.